Kembali di Kompas Petang, Saudara Menko PMK Muhajir Effendi sidak ke pos penyekatan dan tes swab di Suramadu, sisi Surabaya. Dalam sidaknya, Menko PMK memastikan pelaksanaan penyekatan dan tes usap atau swab sudah sesuai prosedur. Meski ada penolakan dari warga terkait pos penyekatan dan tes swab masal, Menko PMK memastikan penyekatan dan tes swab akan terus berlanjut. Hal ini sebagai upaya pemerintah mengantisipasi penularan dan penyebaran COVID-19. Sementara hingga hari ke-17 penyekatan dan tes swab di Suramadu, total ada 48.063 orang yang telah dites usap antigen. Dan mungkin yang nanti harus dievaluasi, jangan sampai terjadi penumpukan, terutama orang yang berada dari Madura maupun di Surabaya itu, nanti akan saya bahas untuk kita carikan jalan keluarnya. Kalau kita ingin bisa segera menyelesaikan COVID-19 ini, khususnya di Surabaya, khusus lebih di wilayah Madura, ya harus tetap jalan ini, tidak perlu dihentikan, karena tidak dihentikan nanti kalau menjalan kemana-mana, kemana. Sebelumnya, Masa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Madura Bersatu menggelar aksi demonstrasi di pemerintah kota Surabaya menolak penyekatan dan tes usap antigen di Suramadu. Dalam aksinya, Masa menuntut agar pos penyekatan dan tes usap di sisi Surabaya dan bangkalan ditutup. Yang dilakukan SWEP itu bukan kebijakannya wali kota Surabaya. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Forkong Pindah. Sehingga insya Allah saya dan Bupati Bangkalap itu sama-sama hanya menjalankan tugas. Tadi saya sudah koordinasi dengan Forkong Pindah. Pak Insya Allah sudah saya sampaikan, karena itu mohon maaf, kalau kami sehingga keluar SIKM, keluar SIKM yang berlakunya tujuh hari, itu karena pendapat siapa, Insya Allah itu disampaikan Pak Kator, jawat Torapat Forkong Pindah. Hingga hari ke-17 ini sudah ada 812 warga yang positif COVID-19 hasil penyekatan di Suramadu. Mereka yang positif COVID-19 langsung dibawa ke rumah sakit lapangan Indrapura dan sejumlah rumah sakit terujukan. Hingga hari ke-17 penyekatan ini, total ada 43.800 lebih orang yang telah dites usap antigen. Kita swipe antigen 48.063, yang positif 1.093. Ya, terus kemudian PCR, total yang kita lakukan pemeriksaan PCR itu ada 1.497. Dari 1.497 pesticial, yang positif 812, 60 persen ya. Menurut data dari lawan COVID-19.go.id, kasus positif corona di kota Surabaya mencapai jumlah 24.737 kasus, dengan 257 kasus yang aktif atau terkonfirmasi dalam perawatan. Total kesembuhan mencapai 23.096 orang, sementara 1.384 orang dinyatakan meninggal akibat COVID-19. Mulai hari ini, pemerintah Kabupaten Bangkalan mengeluarkan aturan baru untuk warga yang beraktifitas keluar masuk wilayahnya. Warga yang masuk Surabaya bisa menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM di pos penyekatan Suramadu. Dengan surat ini, warga yang tiap hari ke Surabaya untuk bekerja tidak perlu mengikuti pemeriksaan. SIKM baru pertama kali punya surat ini ya, jadi pertama kali menuju Surabaya juga ini. Tapi ini memudahkan atau gimana Mbak? Ya, memudahkan sih. Lebih enak Mbak ya? Ini masa berlakunya berapa hari? 7 hari. Tapi lebih enak atau gimana Mbak dengan sekarang Anda aturan surat keluar masuk ini? Ya, lebih enak sih. Pengurusannya gimana? Pengurusannya gimana Mbak? Di Kecamatan. Kita pantau kondisi terkini. Di titik penyekatan Suramadu sudah ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman. Alfian, tadi setelah ada penolakan, apa jawaban dari pemerintah agar warga tetap mau dites swab? Ya, Ferisker dan juga Saudara terkait adanya tadi penolakan dari sebagian masyarakat Madura yang melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota Surabaya. Pemerintah secara umum kekeh tetap akan melaksanakan penyekatan dan proses tes usap antigen di perbatasan Surabaya-Madura yang melalui jembatan Suramadu ini. Terlebih lagi tadi diperkuat dengan peninjauan langsung dari Menko PMK Muhajir Effendi yang melihat langsung kondisi nyata di lapangan bagaimana proses testing para pengendara baik roda 2 mampu roda 4 yang melalui jembatan Suramadu ini. Terus bagaimana kesiapan dari tenaga kesehatan juga petugas keamanan yang semua diklaim sudah memenuhi prosedur Satgas COVID-19 dan pemerintah menjamin ini proses penyekatan di Suramadu akan terus berlangsung guna memutus mata rantai persebaran COVID-19 di Jawa Timur, terlebih lagi di Surabaya dan juga Madura. Namun secara teknis di lapangan tadi pemerintah kota Surabaya yang diwakili langsung oleh wali kota Surabaya Eri Cahyadi menemui langsung para demonstran yang berkunjung atau yang melaksanakan aksi di depan kantornya dan akan menyerap dan juga merapatkan atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait bagaimana upaya teknis agar tidak terjadi kerumunan di saat proses testing maupun tracing yang ada di jembatan Suramadu ini sendiri. Sebelumnya Friska dan juga Saudara beberapa hari sebelum dilaksanakan aksi demo ini memang ada perwakilan dari sebagian masyarakat Madura yang melakukan audiensi bertemu langsung dengan Satgas COVID-19 pemerintah kota Surabaya terkait pernyataannya yang kurang setuju terkait adanya penyekatan dan juga tes usap antigen di perbatasan Surabaya-Madura karena menurut mereka alasan dari mereka adalah adanya penyekatan tersebut menghambat pertumbuh apa laju ekonomi dan juga kegiatan mereka. Namun dalam kesempatan tersebut juga sudah dirumuskan ada beberapa poin yang menjadi kesepakatan bersama tidak hanya pemerintah kabupaten bangkalan namun juga pemerintah kota Surabaya dan juga sebagian dari masyarakat Madura yang tetap menyepakati adanya penyekatan dan juga tes usap antigen di Surabaya-Madura ini dan ada beberapa kemudahan seperti penambahan pos penyekatan agar mengurangi kerumunan baik di sisi bangkalan maupun di sisi Madura selain itu juga mulai hari ini pemerintah kabupaten bangkalan menerapkan sistem SIKM atau surat izin keluar masuk bagi mereka atau sebagian warga Madura yang melaksanakan pekerjaan atau memiliki aktivitas mengaju dari Madura ke Surabaya cukup dengan melampirkan SIKM tersebut maka tidak perlu mendapatkan tes usap antigen selama 7 hari dan memang bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhannya namun secara praktis pos penyekatan di sisi Suramadu ini Suramadu sisi Surabaya maksud kami akan terus dilaksanakan baik oleh pemerintah kota maupun provinsi guna memutus mata rantai persebaran COVID-19 Alvian selain SIKM tadi ada Menko PMK juga yang berkunjung ke sana dan Presiden juga dalam rapat terbatas menegaskan bahwa mulai besok ada penguatan PPKM apa yang berbeda di sana nanti saat penguatan PPKM apakah akan ada penambahan personel atau seperti apa? Penambahan personel memang sebelum adanya konferensi pres tadi pagi ini akan sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya yang dimana dalam satu shift jaga ada 60 petugas medis dan juga keamanan saat ini ditambah menjadi 100 lebih dimana dalam sehari bisa mencapai 3 atau lebih shift jaga dari petugas sementara untuk PPKM mikro sendiri tadi konfirmasi dari Menko PMK Muhajir FND semua daerah yang masuk dalam zona merah termasuk nantinya jika bangkalan masuk dalam zona merah maka akan dilaksanakan PPKM mikro yang diperkatat diperkatat dalam artian disini dibatasi aktivitas masyarakat di tempat umum seperti tempat objek wisata bakal ditutup terus juga dihimbau untuk melakukan peribadatan di rumah bagi warga untuk mengurangi kerumunan pun sama dengan SIKM ditetapkan dari pemerintah pemerintah kabupaten bangkalan namun tadi kami mengonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rahmanita memang SIKM tidak ditetapkan di Kota Surabaya namun semua yang masuk ke Kota Surabaya harus mengikuti tes usap antigen jika tidak dapat melampirkan SIKM atau bukti keterangan negatif COVID-19 Friska selain tidak boleh masuk ke lokasi kalau tidak membawa SIKM apakah ada sanksi bagi warga yang melanggar disiplin protokol kesehatan selama PPKM mikro penguatan PPKM mikro mulai besok? Alvia hingga saat ini drop secara rinci memang belum kami dapatkan dari pemerintah kota provinsi maupun dari Satgas Provinsi Jawa Timur sendiri namun jika kita merajuk pada hukum atau aturan yang diterapkan sebelumnya ini memang ada bentuk sanksi sosial Friska yang diterapkan bagi para warga yang melanggar atau yang masih acuh dan abai terhadap protokol kesehatan sanksi sosial ini seperti melakukan aktivitas bersih-bersih terus juga melakukan sosialisasi bagi warga lainnya dan juga membantu masyarakat yang lain dalam hal mungkin ada denda yang diterapkan seperti itu Friska penyekatan dan tes usap terus dilakukan di Suramadu untuk menekan angka COVID-19 di sana terima kasih Alfian Rahman langsung dari Surabaya, Jawa Timur